Nah dok, ini kan sekarang soal fast food atau mungkin juga minuman manis ini kan sudah memudah ya dan sudah banyak begitu dok. Nah bagaimana anak-anak muda ini bisa menghindarinya dan kalaupun misalnya memang tidak bisa menghindari, apa yang harus dilakukan begitu dok? Ya, fast food ini kan banyak ya. Memang harus pengendalian diri itu sama ya. Jadi untuk mengendalikan diri kita untuk memakan makanan yang seperti mengandung kolesterol, santan, minyak-minyak gitu ya. Nah tentunya harus didukung oleh lingkungan, oleh pemerintah, keluarga, membiasakan keluarga kita untuk makan yang tadinya gorengan, yuk kita ganti yuk. Apa yang ada sayurnya deh, misalkan gado-gado gitu ya. Jadi memilih hidangan-hidangan yang kira-kira sehat lah ya, yang meninjang jus ya, buah-buahan. Boleh, mau makan yang lain sesekali. Tapi jangan menjadi suatu rutin yang terharus ayam goreng, nah itu juga nggak bagus ya. Atau misalkan setiap hari makan tongseng, terus ya itu juga nggak bagus. Sesekali nicipin boleh ya, tapi jangan rutin setiap hari. Merubah, mau merubah makan yang secara variatif, itu penting. Jadi variatif yang sehat, jus, buah, sayur gitu ya. Yang goreng-gorengan itu mungkin yang paling bahaya dan harus banyak dihindari ya, untuk yang belum makan. Boleh gorengan ya, goreng, tempe goreng, bawang goreng, semua boleh. Asalkan jangan pakai minyak gorengnya gitu kan. Kita tulis aja ada semangka gitu tulis, ayam gorengan jadi gitu.